Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kiddos, how are you today? I hope you always find, great, fantastic. It's great to be in this video again. Today is our chance to learn tematik, tema 3, sub tema 1, that's about Ungkapan permintaan tolong dan menyebutkan contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. But before we start our lesson today, let's reciting Basmala together. Bismillahirrohmanirrohim Okay, to increase our nationality, let's sing a song together. Are you ready? One, two, three, go! Maju tak gentar, membelah yang benar Maju tak gentar, hak kita diserang Maju serentak, mengusip penyerang Maju serentak, tentu kita menang Bergerak, bergerak, bergerak Bergerak, serentak, serentak Menekang, menekang, terkang Tagentar, tagentar Menyerang, menyerang Majulah, majulah menang Mengucapkan permintaan tolong Dan menyebutkan contoh yang sesuai dengan sila Pancasila Teman-teman, masih ingatkah kalian dengan three magic words yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ada kata apa saja itu? Ya, betul sekali Maaf, tolong, dan terima kasih Kata tolong di ucapkan ketika kita ingin meminta pertolongan kepada orang lain Sedangkan, terima kasih itu di ucapkan setelah kita menerima pertolongan dari orang lain Perhatikan persarapan berikut ini Pagi hari, ibu menyiapkan sarapan Ayah dan Beni menunggu ibu menyiapkan sarapan Ayah berkata Bu, tolong ambilkan piringnya ya bu Ibu Baik pak Beni, mau makan apa? Beni Hore, sarapan sudah siap Bu, tolong ambilkan aku nasi dan telurnya ya Terima kasih Nah, percakapan mereka berisi ungkapan permintaan tolong ya teman-teman Kita perhatikan lagi contoh yang selanjutnya Hari ini di halaman sekitar rumah Siti sedang mengadakan gotong royong Ibu meminta tolong kepada Siti dan Lani untuk membantunya Ibu berkata Siti, tolong berikan kue ini untuk bapak-bapak ya Siti menjawab Baik bu Ini kuenya pak, silakan dinikmati Silakan air minumnya juga pak Lalu mereka pun mengambilnya dan mengucapkan terima kasih kepada Siti Ada banyak sekali contoh ucapan permintaan tolong yang bisa kita tiru ya teman-teman Silakan kalian buka buku kalian Buku tema 1C halaman 23 ya Silakan dibaca Nah, sikap tolong menolong adalah perbuatan yang sesuai dengan Pancasila Sila kelima ya teman-teman Meminta tolong hendaknya disampaikan dengan bahasa yang santun Sikap santun juga termasuk contoh sesuai dengan sila Pancasila Contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila Untuk sila yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa Contohnya yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar Untuk sila yang kedua contohnya yaitu menghormati orang tua Menyayangi saudara dan berbuat baik Untuk sila yang ketiga contohnya yaitu rukun ketika bermain bersama teman Untuk sila yang keempat contohnya yaitu menghormati dan menerima pendapat teman ketika sedang berdiskusi Nah, untuk sila yang kelima yaitu saling membantu atau bergotong royong dan tolong menolong Contoh sikap tolong menolong diantaranya yaitu Membantu teman yang terjatuh Mengantarkan teman yang sakit ke UKS Meminjamkan alat tulis ke teman yang lupa membawanya Berbagi makanan dengan teman dan masih banyak lagi Nah, itulah tadi pelajaran kita hari ini Untuk tugasnya silakan teman-teman berlatih mengucapkan permintaan tolong kepada orang tua di rumah ya Jangan lupa gunakan bahasa yang santun ya teman-teman Jika sudah silakan kirimkan hasilnya ke Whatsapp misilmi Misilmi tunggu Oke kiddos, that's all about our lesson today I hope you understand and enjoy the lesson Before we close our lesson today, let's say hamdallah Alhamdulillahirrahmanirrahim Thank you very much for watching and I will see you in next video Stay safe, stay healthy and stay happy always ya kiddos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye